Mba Rosa mau kelak, saya gak mau sampe dia tau kalo di badannya dia itu ada racun yang menyebar Oh aku merindu, ku yakin kau tau Thank you, terima kasih Satu aja bu Satu aja Ibu mau pake seleng mana? Ya, saya lagi Ini tehnya ibu, tadi kan ibu muntah dibikinin teh Cuman tadi Gigi kasih jahit dikit gak apa-apa ya, biar enakan lehernya Thank you, terima kasih Cuma sayang dulu Lu mau seleng apa? Gak lagi gak pake seleng aja deh Eh hei, lagi ngobrolan apa ya mereka? Eh, sekarang aman ya di kamar ya? Iya bu Terus Mir, kamu udah dapet info dari temen-temen kamu yang di jalanan? Belom bu, temen-temen saya masih nyari Saya tuh rasanya pengen langsung turun di jalanan deh Biar saya bantu nyari juga temen-temen saya Nanti aja kalau misalnya udah dapetin info yang jelas Kita tau pasti keberadaan Rena baru deh kita kerahkan semuanya Saya juga sebenernya pengen ikut nyari Mir Gak enok cuma duduk-duduk di rumah kayak begini Iya bu, kepikiran bu Pasti Cuman ya gimana, saya juga kondisinya lagi seperti ini Dan hari ini saya juga mau cek semuanya Saya mau cek darah Saya mau cek ke dokter internis Sekemarin kan dokter yang datang kesini cuma dokter umumnya Ah Ya itu jadi saya mau cek semuanya lah biar tau keadaan saya Oh saya pikir ibu rapi gini mau pergi cari Rena Ternyata mau ke dokter bu Mau tes apa bu namanya? Mau ke lab Iya mau ke lab Mau tes darah sama menemui dokter spesialis internis Cek penyakit dalam Oh iya Biar lebih spesifik aja pengecekannya Kalo mba Rosa sampe periksa darah Dia bisa tau kalo ada racun dalam diri Kalo gini sia-sia usahaku untuk meracunin dia Nah itu maksudnya gitu kemarin kayak gitu bu Biar ketahuan gitu sebenernya tuh Ibu kondisinya tuh lagi kenapa Iya Daripada cuma kita istirahat-istirahat Luang terus minum-minum Iya kalo udah ketahuan sakitnya apa Kan bisa langsung segera diobatin kan bu Betul Soalnya ibu belakangan ini Kayak ngedrot terus bu Iya saya juga gak tau kenapa Maksudnya Iya saya juga sering sakit kan Maksudnya Sakit karena umur Tapi gak pernah yang sampai seperti ini Kayak Kayak something wrong gitu With everything gitu Semua sistem di badan saya tuh kayak gak connect gitu Iya makanya saya sama Kiki juga agak bingung bu Kok kayak gimana sih Ini baterai yang gak di Yang di charge Yang gak di charge gitu loh Kayak lo bet banget bu Iya Dan itu on and off Kadang saya merasa segar Nah Terus kadang saya jadi drop sekali Seolah-olah saya gak bisa jalan Kayak gitu makanya saya juga bingung Ibu mau pergi sendiri atau mau saya temenin bu Kerjaan saya udah beres kok bener bu Bener Bener Iya kan Ki Iya bu biar ada yang nemenin ibu Iya jadi ibu gak sendiri Gak apa-apa kamu di rumah sama sekarang Gak apa-apa bu Gak apa-apa ya Kamu temenin saya Iya ibu Ya udah oke Ibu sarapan dulu nanti saya Saya tinggal ambil sakit Ya udah oke Jadi nanti kita ke lab rumah sakit sejahtera Iya Dan kalau saya ketiduran di jalan Kamu bisa kasih tunjuk drivernya kan Iya Terus kamu kode apapun di rumah Sekarang ngapain apa sekarang Suka melakukan sama saya ya Iya ibu Iya ibu Sesuatu boleh Iya ibu Hmm Gimana ya Caranya biar Mbak Rosa gagal periksa darah Aduh Sakit banget ya Ini pasti luka ini Aduh TV nya masih gak nyala Apa TV nya rusak ya Kenapa sih aku gak hafal nomor telepon rumah Sama semua orang yang ada di Polaklita Padahal kan Aku bisa catat nomor telepon tadi Aku bisa nelfon mereka Untuk jembat aku disini Untuk jembat aku disini Tadi tante pas mau masuk ke rumah Tante terjatuh di halaman Sekarang kaki tante kayaknya Sakit kalo dibawa jalan Kayaknya kaki tante luka Tante duduk Tante duduk Tante duduk Tante duduk disini ya Atas Tante lidah Aku alisin salep ya, biar lo kak Tante coba sembuh Aduh, itu kan salep udah kada luar, sak Kakiku malah bisa tambah sakit kalau dipakein salep itu Aduh, Rana jalan Enggak sakit kok Tante Ya Rina, aduh Rina, sakit, aduh sakit Belum ada lagi yang memberi info soal Rina Padahal iklan kehilangan Rina, aku posin terus dari tadi Aku harus ke cafe tapi, pikiranku ke Rina terus Apa sebaiknya aku ke Melza aja ya, aku liat keadaan dia Aduh, Rina jangan banyak gerak Awalnya emang sakit dikit-dikit Aduh, aku juga kemarin kayak gini kok Pasti perih, obat itu udah expired Diobatin pun gak akan sembuh Aduh, kalau aja Rina gak nonton TV tadi Aku gak perlu jadi luka dan disalepin kayak gini Rina, aduh aduh sakit, sakit Rina Makin banyak makin bagus Dan kakinya cepet sembuh Ya enggak enggak, aduh Bagus, bagus, bagus apanya Udah banyak, masih aja diolesin terus Sama ini kan Tanya udah berbuat baik sama aku Jadi aku harus bales kebagian Tante Sayang Rina, obatnya itu untuk kamu aja ya Kalau kamu kasih Tante kebanyakan kayak gini Nanti obatnya cepet abis Luka Tante gak apa-apa kok gak dikasih obat ya Oke sayang Ini masih banyak kok salepnya Tante Cukup kok, buat ngobatin kaki aku sama kaki Tante Apes banget aku, kalau gini mah Senjata makan Tuhan ingin namanya Aduh, aduh, aduh Aduh, Rina, Rina sakit saya Aduh, banteng aku, aduh Aduh, aduh Rina, aduh Enggak, Mbak Rosa gak boleh sampe tau Kalau ada racun yang menyebar tubuhnya Juno Dimana kamu? Ada apa ya? Ini saya sedang sarapan Kamu dengerin saya ya Ini gawat darurat Mbak Rosa mau kelak Saya gak mau sampe dia tau Kalau di badannya dia itu Ada racun yang menyebar Iya, terus ab hubungannya sama saya Soal racun itu kan inisiatif Ibu Arumi sendiri Kamu dengerin dulu saya ngomong Kamu harus ikutin Mbak Rosa kelak Dan kamu ngeliatin situasi disana Kita liat apa yang bisa kita lakuin Yaudah kalau gitu Saya selesai kemakan saya dulu Bu Alamak an Juno Kamu denger ya Kau sampe ketahuan Kau itu adalah saya Kamu jangan pikir kamu itu aman Saya akan nyanyi Dan saya akan bilang Kalau kamu terlibat dalam peledakan Pabrik Maharatu Oke deh, terus saya harus bagaimana? Kamu ikutin ke lab sekarang Kamu lakuin lah apa yang kamu bisa lakuin Oke, laboratoriumnya dimana? Labnya di Rumah Sakit Sejahtera Oke, kalau gitu saya segera kesana Ket Kalau Juno gak bantu aku kayak gini Nantinya akan ada orang yang bisa aku jadi incoming hitam Alamak Aku aku memang bishop Ikan Sampai message Eh Y remain